Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, gula pasir, dan cabai di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami kenaikan harga. Guna menstabilkan harga di pasaran selain menggelar pasar murah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mensubsidi biaya distribusi pangan pokok ke pasar-pasar tradisional. Sejumlah kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula pasir, dan cabai di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami kenaikan harga sejak dua pekan terakhir. Seperti di pasar Rejo Amertani, kota Temanggung ini misalnya, harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan dari harga sebelumnya Rp50.000, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting naik menjadi Rp60.000, dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga beras dan gula pasir juga mengalami kenaikan. Harga beras medium dari harga Rp9.450 menjadi Rp10.900. Beras premium naik dari harga Rp12.500 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang, Tatik, mengatakan, tingginya harga cabai karena berkurangnya pasokan dari petani. Karena pada musim kemarau ini, hasil panen menurun hingga 50 persen. Dari yang biasa memanen 10 ton per hektare, namun kini hanya 5 ton per hektare. Dari kemarin masih ini mahu kelepas, kemarin ini, tadi kepagian. Masih coro tiap, tiap pagi, mahu kepulauan itu naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, enggak turun itu enggak. Stocknya gamelan itu enggak. Ini esik lombok merah, enggak, enggak mesti ada. Tapi ini esik barangnya, enggak. Ada kenaikan ini, Bu? Iya, naik banyak. Yang punya yang tahan itu harus naik, menjualnya juga agak mahal. Menurut ini kan mahal. Dan saya belinya sedikit-sedikit. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Temagung Ponco Marbagio usai melakukan pantauan harga pasar, mengatakan guna menstabilkan harga di pasaran, pihaknya rutin menggelar pasar murah setiap hari Jumat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mensubsidi biaya distribusi pangan pokok strategis ke pasar-pasar tradisional. Melakukan, namanya, fasilitasi distribusi pangan. Ini dilakukan oleh Provinsi dan Pusat untuk mengurangi biaya distribusinya. Sekarang ini mengurangi harga di tingkat konsumen. Ini yang disubsidi adalah distribusi pangannya. Dan salah satunya adalah termasuk capi. Meski terjadi kenaikan harga pada tiga komoditas itu, namun Dinkobdak Temanggung memastikan ketersediaan barang tercukupi. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan bahan-bangan.